Bila di usia 6 bulan, 7 bulan pedet ini, kondisi nutrisi induk, 7 bulan di dalam perut ya maksudnya, kondisi induk itu tidak dipulihkan atau tidak ditambah nutrisinya, akan muncul gejala, dingklang, gleot-gleot, sulit bangun, atau sulit tidur. Ini memungkinkan terjadinya milk fever, atau memungkinkan terjadinya ketosis bila lebih lanjut, bahkan memungkinkan dia akan ambruk. Nah ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pedet yang cukup kolostrum, kolostrum adalah air susu yang keluar hari pertama sampai hari ketiga, kelima, itu hasilnya jauh lebih besar, jauh lebih sehat daripada pedet yang mengalami kekurangan kolostrum. Jadi penelitian, sapi-sapi yang kolostrumnya cukup, itu bisa tumbuh lebih aktif, bisa tumbuh lebih sehat, dan bisa tumbuh lebih gemuk daripada yang tidak cukup kolostrum. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Laskar Ngarit, ini tadi kita, Masya Allah ini yang ditunggu-tunggu ya, sama Pak Yono ini. Jadi, dikhawatirkan karena ini tembean ya, bos? Karena ini tembean, Laskar Ngarit, terus apa? Di sawang-sawang pinggulnya tidak terlalu lebar, oke? Sehingga Pak Yono memang, ya peternak harus memang waspada, harus siap. Dilalah tadi, ngabari kita, terus dalam waktu 40 menit, set, 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 berangkat, nyampe, alhamdulillah, sampai lokasi pedet supernya sudah keluar lah sekarang hari. Jadi, kebetulan tadi juga kita nangani di Jidomulyo, di rumahnya Pak Sugi tadi, juga lahir, jantan dan persis. Tapi ini gede loh, bos, ternyata ya, setelah didekati. Besar, bos. Betul lah, saya ngarit, oke? Nah, jadi, terkait dengan beberapa permasalahan yang sering muncul pasca kelahiran adalah yang pertama, munculnya infeksi rahim, yang kedua adalah sapi tidak segera birahi, bahkan sampai pedet ini usia, atau apa, sampai pedet ini usia 90 hari, day open 90 hari, ternyata si sapi juga, si indok belum juga birahi lah sekarang hari. Itu permasalahan yang sering muncul. Jadi, mari kita bahas. Sebenarnya video ini sudah sering kita bahas, tetapi buat jenengan yang baru gabung dengan channel Sahabat Satwa TV, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi gini, Laskar Ngarit, siap. Sejak usia 7 bulan, Laskar Ngarit, pedet ini, itu kebutuhan akan kalsium, magnesium, dan nutrisi lainnya, itu tinggi-tingginya, Laskar Ngarit. Sejak dia ini di dalam, usia 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dia kebutuhan akan nutrisi sangat tinggi. Termasuk terbentuk, pembentukan dari air susu. Itu membutuhkan nutrisi yang tinggi. Nah, di situ, kadang-kadang, peternak, kelenderan. Peternak terlalu repot, peternak lupa untuk memberikan tambahan pakan, Laskar Ngarit. Baik itu pakan berupa hijauan, boleh comboran, boleh konsentrat, boleh mineral, Laskar Ngarit. Oke? Nah, dampaknya, bila di usia 6 bulan, 7 bulan, perdet ini, kondisi nutrisi induk, 7 bulan di dalam perut ya, maksudnya, kondisi induk itu tidak dipulihkan atau tidak ditambah nutrisinya, akan muncul gejala diingklang, geleot-geleot, sulit bangun, atau sulit tidur. Ini, memungkinkan terjadinya milk fever, Laskar Ngarit. Atau, memungkinkan terjadinya ketosis, bila lebih lanjut. Bahkan, memungkinkan dia akan ambruk, Laskar Ngarit. Jadi, yang menjadi catatan dari kita semua adalah, begitu menginjak usia kebuntingan 6 bulan, 7 bulan, hijauan induk ditambah, syukur-syukur, bila jenengan sudah terbiasa memberikan mineral, Laskar Ngarit. Tujuannya adalah, memberikan tambahan nutrisi kepada si induk, agar tidak sampai ambruk. Oke, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Pasca melahirkan, batur ini harus sudah keluar dalam waktu 6-8 jam. Lebih dari 6-8 jam, kita tunggu toleransi 12 jam. Lebih dari 12 jam, ini sudah masuk retensioplasenta. Nah, retensioplasenta ini harus segera ditangani. Bila tidak, maka akan menyebabkan infeksi rahim. Baik itu dalam level endometriosis, metritis, sampai bahkan biometra, Laskar Ngarit. Maka dari itu, peternak setelah kelahiran wajib menunggu batur, atau daun, atau placenta wajib keluar maksimal 20, eh, sorry, 12 jam. Bila tidak keluar 12 jam, ditunggu 24 jam. Tidak keluar, panggil dokter, panggil mantri untuk segera ditangani Laskar Ngarit. Oke, setelah itu, antisipasinya dengan memastikan bahwa si daun ini sudah keluar, maka Laskar Ngarit bisa melakukan injeksi pospartus. Injeksi pospartus ini adalah injeksi yang diberikan kepada induk sesuai dengan kebutuhan induk apa pas dia melahirkan. Kalau ada indikasi gleot-gleot, ya sudah berikan kalsium, magnesium, ataupun nutrisi yang lainnya. Kalau misalkan dia agar tidak terjadi infeksi rahim, bisa dibelikan sekebutuhan. Jadi kalau ada yang tanya dok, apa sih yang disuntikkan pada saat pospartus? Ya sesuai kondisi induk, Pak Sgar Ngarit. Nah, ini induknya sayang banget ya. Oke, itu. Yang ketiga, pada saat menyusui, kita harus ingat bahwa perdet ini satu bulan pertama itu sebaiknya full AC. meskipun meskipun kadang-kadang dilodok dia ada apa-apa gitu di demil-demil ya. Nah, sebelum menginjak satu bulan, seminggu awal wajib diberi atau makan full AC karena banyak mengandung kolostrum. Nah, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pedet yang cukup kolostrum, kolostrum adalah air susu yang keluar hari pertama sampai hari ketiga, kelima, ya, itu hasilnya jauh lebih besar, jauh lebih sehat daripada pedet yang mengalami kekurangan kolostrum. Jadi penelitian sapi-sapi yang kolostrumnya cukup, itu bisa tumbuh lebih aktif, bisa tumbuh lebih sehat, dan bisa tumbuh lebih gemuk daripada yang tidak cukup kolostrum. Kenapa? Karena kolostrum ini merupakan susu pertama, kuasa ilahi Robi, yang memang disiapkan untuk pedet, untuk segera meningkatkan antibody, untuk meningkatkan aktivitas, metabolisme, sehingga si pedet ini ceria, memiliki daya tahan tubuh, dan tidak gampang sakit pas keren-keren. Jadi seminggu awal, sebaiknya wajib full air susu indok. Lalu jangan lupa, ketika pedet usia dua minggu, indok bisa diberikan obat cacing yang pertama setelah melahirkan. Ketika pedet usia satu bulan, indok bisa diberikan obat cacing yang kedua setelah melahirkan bareng dengan pedetnya. apabila tidak berani memberikan pedet di usia satu bulan, bisa di usia berapa? Enam minggu atau satu bulan setengah maskeran hari. Jadi itu yang perlu kita persiapkan. Jangan lupa nanti 60 hari atau biasanya 60 hari itu indok sudah berlahir kedua, sudah bisa di inseminasi buatan maskeran hari. jadi idealnya day open 90 hari si indok dari pedet ini lahir, usia 90 hari pedet, indok sudah hamil satu bulan siapa Pak Yono, Wes Plong? Plong, 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 Masa Allah, setelah cobaan pertama indok yang kemarin ya bos ya, terus hijau lahirnya dapat, ternyata kurang cocok, hijau lagi dapat yang ini Alhamdulillah rejeki pedet, luar biasa, sanggih pun matunun, kita lakukan treatment mana speknya? siap, kita ini ini di ini siap kita mau melakukan injeksi dulu ya siap matunun sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar Ngarit Blas Bras Tetap semangat